Polis Landak berharap bahwa pada tahun 2019 ini bentuk titik api paspor di wilayah Landak berharap lebih kecil karena memang dari awal kita sudah sepakat baik dari Kami, Poli, Landak BPP ini termasuk, topeng rama, topeng masyarakat, topeng rada semua sepakat bahwa ini dengan seperti kerajaan yang salah satu perawanan adalah kembangkanan lukaan dan lukaan kita juga paham bahwa situasinya di Landak itu berbeda walaupun perbukitan maupun tempat-tempat yang susah dijangkau dan disanalah masyarakat biasanya memiliki karena kami memiliki bau semuanya tidak membakar memukalahan dengan cara membakar kemudian kita berharap seluruh elemen masyarakat yang sudah saya sebutkan tadi bersama-sama untuk bersinergi melakukan pencegahan, melakukan edukasi dan juga melakukan penanggulangan-penanggulangan berkaitan dengan kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Landak terima kasih selamat menikmati